Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Amelia Fadila dengan NIM 1216-000023 Saya merupakan mahasiswa psikologi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung Angkatan 2021, kelas 2E Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Friedman Test Yang mana ini merupakan bagian dari mata kuliah Statistika Inferensial Yang diampu oleh Bapak Farid Soleh Nordin, ESCOM, MSTAD Ini adalah hal-hal yang akan saya bahas pada video kali ini Mulai dari definisi hingga kasus sampai penyelesaiannya menggunakan SPSS Untuk definisi dari uji Friedman ini adalah Merupakan uji non-parametrik untuk beberapa sampel yang berhubungan atau berpasangan Lalu, definisi ini juga bisa dihubungkan dengan tujuannya dan fungsinya Yaitu untuk menguji perbedaan beberapa keadaan atau pelakuan sampel berpasangan Uji ini juga digunakan sebagai alternatif dari ANOVA Mengapa bisa dibilang seperti itu? Karena ketika ANOVA dua arah dalam statistik parametrik itu tidak dapat dipakai Karena tidak terpenuhinya asumsi yang diharuskan dalam ANOVA dua arah Maka dapat menggunakan Fragment Test ini Lalu untuk syaratnya, skala ukurnya harus berupa ordinal Lalu yang kedua, uji dilakukan dengan memberi peringkat data pada masing-masing objek Di sini ada statistik uji dan kriteria uji Friedman Test Bisa dilihat pada layar, ini adalah rumus yang digunakan saat akan menghitung nilai dari p-value-nya Yang mana N di sini adalah banyak baris atau banyak objek K adalah banyaknya kolom atau banyaknya populasi Lalu RJ itu merupakan jumlah ranking dalam kelompok Untuk kriteria ujinya, H0 akan ditolak jika C2R hitung itu lebih besar daripada C2R tabel Atau bisa dipersingkat bahwa H0 akan ditolak jika p-value itu kurang dari nilai signifikansinya Lalu untuk kasusnya di sini, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh tiga gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai Tiga gaya kepemimpinan itu adalah gaya kepemimpinan direktif, suportif, dan partisipatif Efektivitas kerja pegawai diukur dengan suatu instrumen yang terdiri dari 15 butir Setiap butir dibeli skor 1 x 4, skor 1 berarti sangat tidak efektif, hingga skor 4 itu sangat efektif Jadi untuk setiap responden akan mendapat skor tertinggi 60, yaitu 15 x 4, dan terendah adalah 15 x 1 Data hasil penelitiannya adalah sebagai berikut Uji dengan nilai signifikansinya 5% Apakah terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai? Nah disini ada data-datanya, lalu bagaimana menguji fragment test ini menggunakan SPSS Nah simak pada pembahasan berikutnya ya Oke disini saya sudah mengkopikan datanya ke Microsoft Excel dan sudah saya kopikan datanya ke SPSS Disini langsung saja ke Variable View Disini saya sudah menamakan di nomor 1 ada direktif, 2 suportif, dan 3 parasitifatif Untuk decimalnya kita nolkan semua dan measure-nya kita pilih Scale Lalu langsung saja ke menu Analyze Lalu kita pilih Non-Parametric Test Disini ada Legacy Dialogues Dan kita pilih yang paling bawah, Key Related Samples Nah ketiga data ini kita masukkan ke Test Variables Lalu jangan lupa kita pilih Fragment Lalu klik OK Nah disini sudah ada outputnya berupa tabel Ranks dan tabel Test Statistik Bagaimana cara menyimpulkannya? Simak penjelasan berikut ini Oke ini adalah output data dari hasil pengujian fragment tadi menggunakan SPSS Bisa dilihat disini ada nilai C-square-nya itu 11,167 Sementara nilai P-Value-nya adalah 0,004 Disini statistik ujinya H1 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai Untuk yang H1 terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai Untuk taraf signifikansinya yaitu 5% Nah karena kita sudah mengetahui ya bahwa C-R-kuadrat hitung adalah 11,167 Dan C-kuadrat tabelnya ada di samping layar saya Bisa dilihat dan terbukti bahwa C-kuadrat R hitungnya itu lebih besar daripada C-kuadrat tabel Dan P-Value-nya itu sudah jelas bahwa P-Value-nya itu kurang dari nilai taraf signifikansinya Berarti jelas bahwa H1 ini ditolak Berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai Cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai Fragment Test Semoga teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir dapat paham apa yang saya jelaskan tadi mengenai Fragment Test Terima kasih atas perhatiannya Saya Amelia Fadila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya